Hai assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube dan Isna obrolan kesehatan kita semua di video kali ini aku mau ngebahas boleh nggak ya ibu menyusui ganti KB dari KB suntik 3 bulan ke KB implan nah bagi kamu yang ingin tahu simak video ini sampai habis ya dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih jadi bagi ibu yang menyusui mau ganti KB dari KB suntik 3 bulan ke KB implan itu boleh-boleh saja KB suntik 3 bulan dan juga KB implan itu hormonnya sama yaitu hormon progestin yang serupa dengan hormon progesteron di dalam tubuh kita jadi fungsinya sebenarnya sama saja perbedaannya kalau KB suntik 3 bulan tentu saja harus disuntikkan 3 bulan sekali suntik ulang 3 bulan sekali kalau KB implan itu digunakan dalam jangka waktu 3 tahun cara kerja KB suntik 3 bulan dan juga KB implan itu hampir sama yaitu dengan cara menekan ovulasi sehingga tubuh kita tidak menghasilkan sel telur dan juga menipiskan dinding rahim sehingga rahim kita itu tidak subur dan bisa menjadi efek KB perbedaannya terkadang di KB suntik 3 bulan itu seorang wanita tidak mendapatkan mens tetapi kalau yang menggunakan KB implan terkadang ada yang mens dan ada juga yang tidak mens kemudian efek sampingnya juga hampir sama karena kan isinya itu sama-sama hormon progesteron gitu ya jadi efek sampingnya juga hampir sama bisa menambah berat badan juga karena merangsang nafsu makan gitu ya jadi pengen makan berat badannya bisa naik juga kemudian efek samping yang lainnya bisa saja ada rasa sering pusing kemudian juga mengganggu pola haidnya bisa jadi teratur bisa jadi tidak haid bisa juga haid terus menerus belum tentu juga yang menggunakan KB implan itu bisa mens teratur bisa mens setiap bulan sekali begitu belum tentu juga karena semuanya itu tergantung pada penerimaan tubuh kita tiap wanita berbeda-beda ada yang bisa haid teratur tetapi ada yang tidak haid sama sekali atau bahkan ada yang haid terus menerus untuk cara menggantinya apabila kita sudah satu minggu lagi jatahnya suntik misalkan kita jatah suntiknya nanti tanggal 30 Januari gitu ya nah sebelum tanggal 30 Januari sekitaran satu minggu sebelumnya itu kita sudah bisa beralih ke KB implan jadi jangan menunggu jatah suntiknya habis baru beralih ke implan satu minggu sebelum jatah kunjungan ulang suntiknya kita bisa pasang KB implannya kayak gitu kenapa perlu dimajuin satu minggu karena gini ya bun apabila kita menunggu jatah suntiknya habis baru berganti KB ke implan dikhawatirkan di dalam tubuh kita itu deposit atau stok obat KBnya itu habis atau mungkin hanya sedikit sekali sehingga bisa saja memungkinkan terjadi kebobolan bisa jadi hamil tetapi kalau misalkan belum habis jatah suntiknya itu kita sudah beralih ke KB implan efek KB di dalam tubuh kita itu masih ada sehingga bisa mencegah kehamilan kayak gitu karena kalau misalkan kita pasang KB itu nggak bisa langsung dipasang kemudian langsung bereaksi gitu enggak kita dipasang KB itu biasanya reaksinya tiga hari empat hari baru bereaksi obat KB di dalam tubuh kita sehingga kalau misalkan kita lepas dulu suntiknya kemudian baru menunggu beberapa saat baru pasang KB implan itu dikhawatirkan nanti kita keburu subur gitu ada sel telur yang dilepaskan subur dan dipakai untuk berhubungan akhirnya bisa terjadi kehamilan kayak gitu mungkin itu yang bisa aku sampaikan terima kasih sudah tonton video aku semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku dan apabila informasi ini bermanfaat boleh di share ke sosial media yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati